Intro Apa tadi, saya mau tanya nih Misalnya nih ya Apa itu? Kita bicara soal apa ya Keselamatan nih, ya kan? Ini masuk Youtube gak? Enggak, enggak Tapi direkam ini nampaknya Direkam aja, Pak, direkam Ya Gini, Pak Iya, maksudnya direkam sih boleh Cuman jangan dipotong-potong Kalau mau direkam Oh, dijamin tidak, Pak Kami tidak pernah Jadi, betul-betul Ini tujuannya untuk Memberi pencerahan Kepada para pendengar nantinya Kami Kalau mau Mau ilas juga enggak apa-apa Kepada ini mau Apa? Kalau mau di live juga enggak apa-apa Biar suara Pak Dhani masuk Masuknya? Ya, dia muncul di Youtube Oh, enggak, enggak, enggak hobi Gitu-gituan gini pak misalnya nih saya mu'alaf nih saya pindah ke islam nah apa yang syarat keselamatan bagi islam apakah cukup dengan dua kalimat syahadat sudah masuk islam terus selamat atau bagaimana pak enggak lah harus melaksanakan melaksanakan kerintah dan menjauhi larangan itulah jaminan keselamatan misalnya sekali lagi saya katakan jaminan keselamatan itu yaitu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan sudah itu jaminannya kalau misalnya yang saya tangkap misalnya menjauhi larangannya bisa jadikan enggak boleh mencuri itu ya enggak boleh membunuh kayak gitu ya nah saya mendengar ya saya mendengar di di youtube ya pokoknya gini mungkin padahal juga sudah pernah mendengar kalau misalnya yang penting islam mau dia koruptor seburuk-buruknya koruptor gitu kan ya islam pasti masuk surga gimana itu tanggapan ya pak wah siapa bilang ada di youtube itu apa ustaz atau apa itu yang itu tuh itu udah ngomong enggak taruhan itu itu video kan viral tuh di youtube tuh begitu tuh gak boleh dipercaya itu yang kita percaya dalam umat islam itu quran dengan hadis ya kan bukan ucapan orang-orang yang enggak taruhan kalau ucapan orang yang enggak taruhan bertentangan dengan quran dengan hadis ngapain dipakai itu udah bertentangan ya nah makanya kan itu kan yang sampai masuk youtube sampai gitu kan pengikutnya pengikutnya juga banyak kan secara pengumusi surga misalnya mati syahid dengan cara ngebomb orang apa kafir gitu kan gak boleh lah ngapain ngebomb orang orang gak berdosa itu kan itu kan sama-sama tau pak kita sama-sama tau hal itu kan maksudnya sama-sama tau gimana maksudnya di youtube Indonesia itu kan sekarang kan terjadi dimana-mana ngebomb gereja misalnya apa gitu bakal orang itu kan itu teroris namanya mana boleh dalam islam begitu tapi dia ini di agama islam juga teriaknya juga oh iya banyak yang ngaku-ngaku islam kan banyak gak heran lah orang-orang ngaku kristen juga banyak kayak Paul Zong itu ya itu bukan orang kristen itu Paul Zong itu orang-orang komunis setuju pak setuju pak saya juga gak mendukung pak iya kan sama dengan ini di grup kita ini ada saya tau itu orang-orang Malaysia itu si Amadeus benar itu saya kan gak saya laca itu saya tanya teman-teman di orang Malaysia dan di Malaysia kan banyak orang komunis mohon maaf ya YKS kita tau lah kita sama-sama orang Kalimantan kan tau jamannya tahun 60 ke bawah itu kan pembantaian itu oleh orang Gaya ya 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 tau kan Kalimantan kan itu kan komunis itu kan lari ke Sarawak itu ya kan tau kan cerita itu ada ada juga udah kamu udah tau orang-orang Kalimantan tau lah kita sama-sama tau lah cuman kita kan gak mau menggembar-gemburkan itu supaya kita adem-ayem yang berbahaya itu mohon maaf ya YKS orang Cina komunis orang Cina yang kongwucu kemudian Cina dari Dwi Kwan Im itu gak ada masalah gitu Cina komunis pak adanya di negara Cina pak Indonesia gak ada komunis sudah weh adalah dulunya kan ada dulu sekarang udah gak ada pak ya tapi kan masalahnya kan mereka kan lari ke Malaysia kan ke Sarawak itu waktu pembantaian itu tapi yang lari ke Malaysia gak semua komunis juga tapi disangka gitu kan ya tapi lebih banyak ya kalau bisa ada yang terlibat ya mungkin ada yang terlibat juga tapi itu kan diranting bawah sebenarnya oke kita gak usah bahas yang kecuali yang tua-tua masalah politik lah pak panjang ceritanya pak gak usah itulah kita bicara keselamatannya pak iya bagaimana nih kita mati bisa masuk surga gitu kan itu yang paling penting pak salah-salah langkah masuk neraka pak kan gitu jadi semuanya manusia itu di dalam ajaran Islam ya manusia yang mengikuti hawa nafsunya itu cenderung ke neraka cenderung itu mereka tuh apa ya senang menuruti hawa nafsunya itu kan termasuk perbuatan iblis saya suka nih soal nafsunya ini pak apa gimana soal nafsunya saya suka nih nafsunya yang mana nih hawa nafsunya yang mana nih yang namanya nafsu itu kan macam-macam kalau kita balik itu berbagai macam-macam nafsu itu nafsu birahi nafsu seksual itu kan nafsu kekuasaan kalau itu namanya nafsu hawwanah itu dalam Islam kita gak usah pakai bahasa Arab lah jadi nafsu birahi nafsu keinginan keinginan berkuasa nafsu kesombongan itu banyak itu yang gak harus kita apa ya dalam Islam itu bagaimana kita mengendalikan nafsunya supaya nafsu itu bisa sesuai dengan aturan contoh setiap manusia kan punya nafsu birahi atau nafsu seks ya kan semua manusia kan yang normal lah maksudnya apakah main menyalurkannya main hantam kromo kan gak suka sama suka misalnya kan gak bisa ya kan bagaimana apakah dibenarkan oh ya suka sama suka aja kalau gimana kalau dia gak kalau dia gak suka dipaksa dapat protosa maksudnya suka sama suka siapa saja yang suka boleh nanti suka yang lain lagi boleh gimana ya gak boleh enak jadi kan ada pengaturannya diatur lah di dalam agama kalau kamu suka satu orang saja kan begitu tapi kan boleh suka sama orang banyak kalau di dalam Islam gak boleh lah mana lah misalnya bisa sampai bini empat oh iya jatuh kalau kita mampu syaratnya lebih dari satu itu ada syaratnya misalnya bukan kayak syaratnya syaratnya pertama istrinya tugas istri dalam Islam itu kalau ingin lebih dari satu istri tidak boleh bekerja dia tugas dia hanya berdandan tempat tidur iya tugasnya tugasnya cuma dua tempat tidur ya bahasa kamu yang kasar boleh lah iya agangkang lah ya kan bahasa halus tempat tidur tempat tidur dengan berdandan itu boleh kita kawin lagi kalau kita enggak mampu misalkan itu ya enggak bisa iya kan bisa bisa nampu jam halus lagi nih misalnya materi atau gimana atau ya otomatis kalau dia lebih dari kalau dia berdandan dan di tempat tidur berarti mici pakaian masalah semua orang lain iya kan semuanya orang lain yang ngerjakan ada pembantunya empat misalnya satu tukang cuci satu tukang masak iya kan satu tukang bersihkan rumah iya kan begitu tugasnya padani istri enggak boleh lagi kerja padani sekarang kan terbalik sekarang orang laki-laki mau kawin lebih dari satu istrinya suruh bekerja suruh masak ya kan kalau seperti itu namanya laki-laki enggak tahu diri itu padani padani iya bagaimana pandangan bapak kalau ada pernyataan seperti ini kalau untuk selamat masuk surga itu hanya dengan melakukan perintah menjauhi larangan kalau seandainya orang di luar islam jauh lebih baik perbuatannya daripada islam apakah orang itu dapat masuk surga padani mungkin ada tanggapan bapak jadi ada orang bukan ada teman-teman 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 oh gitu temannya oh saya mudah 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 jen jen gautama siapa ini pak ya oke oh oke pak dani saya maaf begini ya ada orang buat pernyataan begini karena tadi bapak bilangkan untuk masuk surga itu lakukan perintah Tuhan jauhi larangannya bagaimana kalau orang tidak beragama islam tapi hidupnya jauh lebih baik jauh lebih benar di mata orang daripada agama islam itu sendiri apakah dia masuk surga pak kita gak bisa memastikan itu itu haknya pregertifnya sang pencipta berarti pernyataan bapak yang pertama tali berarti kalau begitu amal baik seseorang tidak dapat menjamin orang masuk surga pak kalau dia masih sirik ini gak bisa mungkin sirik tapi kan bapak bilang tadi itu laksanakan perintah jauhi larangan contoh jangan mencuri jangan berburu jangan berjina lakukan yang baik ini dan itu orang ini dia bukan agama islam sekarang dia sholat sholat itu perintah oh iya dia berdoa dia berdoa tapi bukan agama islam iya kan syaratnya di dalam ajaran islam itu merahmati perintahnya perintahnya apa sholat puasa berbuat baik iya kan banyak itu mengeluarkan zakat jintahnya itu kan kemudian bahasa ini mencegah perbuatan orang yang jahat berbuat baik akan begitu berbuat baik dan menjaga kejahatan penjalan penjalan kejahatan ya pak iya berarti kalau salah satu dilanggar itu gimana pak bisa masuk surga atau harus semua gimana gimana ada gak orang islam yang melakukan itu dengan sempurna kalau sempurna sih saya rasa seutuhnya gak mungkin kecuali nabi ya berarti berarti kalau begitu orang di luar islam pun yang tidak melakukan secara utuh bisa juga dong masuk surga pak karena di islam sendiri juga kan tidak ada yang utuh melakukan ada syaratnya yang utama di dalam ajaran islam itu kan sirik jadi hukum utama itu menentukan manusia itu tidak boleh sirik itu hukum utamanya selama dia sirik menduakan Tuhan ya apapun pekerjaannya sudah bagus gak ada apa-apa yang gak dinilai berarti berarti di islami sendiri berarti intinya masuk surga itu hanya jangan sirik dong pak kalau gitu bukan inti itu persyaratan persyaratannya itu jadi kita harus bisa membedakan mana persyaratan mana untuk mendapatkan keselamatan jadi ada syarat ada rukun baru kalau ada pertanyaan gini lagi pak adakah orang yang sudah beragama islam masuk surga dengan mengikuti syarat-syarat itu pak apakah sudah ada yang pasti nabi muhammad sudah selamat nabi para sahabat para ulama ya kan ada ada gak buktinya pak yang bapak bisa tunjukkan ke kita bahwa nabi muhammad dan kawan-kawannya itu sudah masuk surga ada gak ayat ada gak yang menyaksikan atau yang kalau yang menyaksikan yang gak itu kemana kita bisa kita mana bisa menyaksikan surga pernah gak kita menang surga gak pernah pernah gak kita menang neraka gak pernah lah kita kita meyakini suatu perkataan dari Allah melalui para nabinya apalagi yang kita percaya kalau kita berbicara mencari bukti contoh memang kita pernah lihat saksinya orang nabi adam siapa yang menulis siapa yang menceritakan tentang hak kabil dan habil ataupun kabil dan kain orang di dalam injil apa yang membuktikannya atau harus kita gak percaya masalahnya kan gini pak nabi gak ada bukti gak ada saksi maksud aku gini kalau tentang nabi besar di muslim itu sendiri ada gak ayat kitab yang mengatakan bahwa beliau itu sudah masuk surga atau ayat hadis atau ayat apa semua nabi itu dijamin masuk surga ada ayatnya boleh bapak kasih ke kita kita cari dulu ya kita cari saya iya iya menar iya ingatkan dulu sambil PR saya lah itu ya nanti karena kan pernah aku dengar siapa yang bilang itu malah orang muslim itu sebelum masuk surga katanya harus masuk neraka dulu penyucian apa betul itu tergantung perbuatan dia lah berarti keselamatan di muslim itu tidak mutlak berbuat baik tidak mutlak juga tidak siri bagaimana korelasinya ini karena kan gini orangnya jadi begini dia tuh berkesinambungan pertama syaratnya dulu syaratnya pertama tidak siri iya kan itu syarat nanti gak maksudnya pasang lama maksudnya iya berarti boleh dikatakan pak pakai pak dani ini belum ada kepastian masuk surga bapak oh gak bisa saya gak berani memastikan bukan kapasitas saya mana boleh kita memastikan masuk surga gak ada jalannya apakah ada ayat dikurang yang menjamin bapak masuk surga gak ada jaminan saya kalau tekan nanti lah di kalau di dalam surah apa ya bukan ada surah patahrim ayat 8 juga ada kalau gak salah orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semburni murninya mudah mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga itu di atahrim ayat 8 masih ya itu yang saya ya literatur yang saya dapatkan terkait konser keselamatan dalam Islam beberapa ayat berkesenambungan di seperti dengan ayat 8 ayat 8 itu ya kita buka dulu ya mungkin dari situ bisa dijelaskan Pak jadi banyak ayat ayat akurannya kan banyak dia berkesenambungan ayat akurannya berkesenambungan dia jadi saling mengisi istilahnya itu saling mengisi kalau kalau seperti itu pernyatanya Pak Dhani kalau ada orang mengukapkan begini berarti di muslim ini keselamatan itu tidak ada kepastian satu belum 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 ada yang orang yang keimanannya sebagai muslim dipastikan masuk surga secara pengakuan kita tidak ada baru Bapak sendiri juga mengatakan belum ada keyakinan yang pasti untuk masuk surga berarti kalau orang menyimpulkan berarti iya keyakinan dengan kepastian itu beda mungkin gini Pak keyakinan itu kan keyakinan kepada kepastian itu disitu jadi apakah kalau dikatakan berarti di islam ini tidak ada kepastian keselamatan semua mudah-mudahan bagaimana nantilah terserah Tuhan begitu saja Pak ya kita kan hidup kita sebagai hamba memang hanya berpasrah kepada sang pencipta makanya islam itu selalu berharap mendapatkan keredaannya apa yang kita lakukan kita kerjakan ya kan itu mendapatkan keredaan dari hamba contoh mau berjalan mengharapkan keredaan Allah mau bekerja mengharapkan keredaan Allah berhubungan suami istri pun kita juga mengharapkan keredaan Allah nah itulah yang kita harapkan baru Pak kalau ada orang membuat pernyataan begini berarti keselamatan dalam islam ini upaya manusia bukan upaya Tuhan apakah bisa begitu Pak karena kan kalau tidak musrik melakukan ini dan itu tentu itu kan titik beratnya ada pada manusia jadi bukan upaya Tuhan tapi upaya manusia jadi apakah bisa menurut Bapak upaya manusia ini bisa menuntun orang untuk masuk surga dan bagaimana sejauh mana dan bagaimana ukurannya upaya manusia itu untuk masuk surga yang namanya manusia itu kan hidup itu adalah pilihan Allah berikan dua pilihan surga dan neraka silahkan manusia yang berpikir untuk menentukan pilihannya kan cuma dua aja setelah kita mati ini ada dua pilihan gak ada yang lain gak ada surga dan neraka tinggal kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah akal dan pikiran kita yang menentukan sikap Allah berikan jalan ini loh jalannya untuk menuju surga Allah berikan jalan oh jalannya seperti ini yaitu melaksanakan perintah Allah pertama sekali jalan sirik katanya kan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan udah ini oh ini jalannya nah kalau yang ingin masuk neraka jangan ikuti perintah Allah ya kan langgar aja perintahnya kalau ada larangan kerjakan aja nah ini udah ke neraka baru menurut Pak Dhani surga itu sempurna dan jalan yang diberikan itu sempurna gak Pak? maksudnya? surga itu tempat yang sempurna jalannya itu juga sempurna apakah begitu? sempurna pengertian sempurna ini apa dulu pengertian sempurna? artinya gini Pak surga itu sempurna tidak bisa ada satu dosa pun masuk ke sana baru jalannya ini pun kan jalan ke surga itu sempurna artinya satu pun tidak boleh dilanggar karena melanggar satu hukum sama dengan melanggar sama dengan kita tidak taat kepada Tuhan dan itu sama dengan melanggar hukum juga satu hukum dengan berarti kalau berarti kalau surganya yang dipahami Pak Dhani itu sempurna dan jalannya itu harus sempurna dilakukan secara utuh semuanya berarti orang yang masuk surga wajib dong Pak kelakuan baiknya sama sekali tidak ada yang baik kalau begitu berarti di dalam ajaran yang Bapak sampaikan tadi itu berarti tidak ada orang masuk surga karena sudah pasti tidak ada orang yang sempurna melakukan hukum-hukum tadi karena menurut saya pun oke saya paham maksudnya ya maka dalam Islam itu ada namanya wajan wajan itu artinya timbangan pernah dengarkan pernah gak dengar timbangan ataupun wajan Bapak jelaskan aja Pak jadi wajan itu atau timbangan berat mana antara dosa dan pahala itu akan ditimbang paham ini dosanya berapa misalnya dosanya 10 kilo oh pahalanya tahu-tahu 11 kilo nah disinilah bisa menuntun kita menjadi masuk ke surga gak melalui neraka karena ternyata pahala kita lebih besar daripada dosa kita kita manusia kan gak mungkin gak berdosa maka dari itulah kita beromba-omba untuk berbuat baik jangan berbuat jahat supaya kita mendapatkan nilai pahala untuk memberatkan timbangan kita sebagai hamba Allah nah disitulah yang perlu kita kejar itu dalam isam seperti itu berarti kalau seperti itu Pak kalau ditariklah kebarannya kepada semua manusia apakah manusia ada yang perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan buruknya karena gini karena kan gini karena kan gini Pak karena ini melihat dengan salah dosa berpikir salah dosa berkata-kata salah dosa tidak mengendalikan emosi dosa contohlah hari ini kalau seandainya diukur mana lebih banyak perbuatan perbuatan baik kita atau perbuatan dosa sepertinya kalau aku melihat dunia ini Pak lebih banyak perbuatan dosa kenapa contoh jangan dunia jangan dunia yang kita ukur diri kita loh kalau dunia yang kita ukur contoh contoh kayak Pak Dhani ya oke contoh kayak Pak Dhani kira-kira dengan usia Bapak yang sekian puluh tahun ini mana lebih banyak perbuatan baik Bapak atau dosa Bapak Insya Allah lebih banyak yang baiknya kok oh begitu saya yakin lebih banyak berarti Bapak ini berarti Bapak ini sudah pasti masusur gak Pasti itu milik Allah kita gak boleh memastikan selagi ambanya walaupun kita kan hanya berharap menilai yang menilaikan apa ya ada malaikat yang menilai bukan kita makanya ada malaikat yang namanya malaikat aktif dan malaikat malaikat apa ya malaikat malaikat yang menulis kejahatan buku kejahatan dan buku kebaikan itu ada keikanan kita malaikat kita itu ada di samping kita paham gak maksudnya ada yang menulis di bawah kanan kita yang sepak kiri itu yang mencatat kebaikan kita nanti buku ini nah disitulah menjadi bahan timbangan malaikat itu gak bisa kita sogo gak bisa kita bohong makanya saya katakan kalau saya berbicara gak berani saya berbohong saya tetap membicarakan apa adanya kenapa kalau saya berbohong apapun yang saya ucapkan itu dicatat oleh malaikat itu membuat saya apa gimana nanti kan ada timbakan yang menimbang itu malaikat terus perannya sang hakim yang adil itu dimana disitu ya kita kan kalau masalah hakim gimana perbuatan kita hakim yang adil itu dalam arti kata perbuatan kita dulu hakim yang adil itu kan pada dirinya di dunia maksudnya kan kalau nanti salah pak bisa bakal koreksi karena kan sepanjang yang saya baca-baca sih tentang buku islam kan isa almasi nanti katanya datang jadi hakim yang adil mematakan salim baru membunuh babi-babi hakim yang adil disini seperti apa itu karena kan karena kan gini karena kan gini saya potong dulu saya potong dulu bukan hakim yang adil di ramah Al-Quran itu bukan mengatakan Nabi Isa itu hakim yang adil hanya sebagai hakim aja untuk menghakimi dia gak ada di dalam keterangan ayat itu mengatakan dia hakim yang adil gak ada berarti sebagai hakim hakim itu dimana posisinya disitu pak kan yang mencatat malaikat ada di kiri dan kanan tentu malaikat kan hanya mencatat yang menjadi hakimnya itu berarti kan yang memutuskan tok tok gitu jadi patokan karena kan gini kan seorang hakim itu memutuskan sebuah perkara berdasarkan hukumnya itu menurut pemikiran jadi begini ini saya potongin supaya jangan kita terjebak di dalam pemikiran kita terhadap hukum yang ada di dunia jadi kalau di akhirat itu gak seperti itu jadi kita amal kita ini secara sendirinya akan sudah tertimbang ada wajan itu kita sendiri yang menilai bukan orang lain kita itu nanti kita sendiri yang menilai perbuatan kita di dalam islam itu dikasihkan gambaran kita kehidupan kita ini itu diberikan argumen misalnya kita mau berbohong nanti ada yang kesaksian itu ketahuan oh kita mau protes buku ini gak bisa karena ada kesaksiannya yang menjadi saksi nanti tangan kita bisa berbicara tangan ini bisa berbicara loh di akhirat apa aja di dalam tubuh kita ini bisa berbicara ada ayatnya itu pak ya hadis oh hadis nanti bapak percaya juga hadis iyalah quran dengan hadis gak boleh dipisahkan oke 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 kalau dipisahkan kapir gitu kita udah mengingkari perintah Allah arti Allah arti Rasul katanya tangan kepada Allah dan tangan kepada Rasul itu kan perintah kalau bahasa Arab itu fi'il amr kalimat perintah nah itu pak jadi alquran dengan hadis gak bisa dipisahkan oke oke pak itu aja dulu mungkin kalau ada teman-teman yang melanjutkan pertanyaan pak silahkan tadi katanya ayat apa tadi itu ayat atah hari ayat 8 ya kenapa kan ada ayat yang mengatakan semua orang muslim itu masuk neraka dulu baru masuk surga ada orang mengatakan begitu bagaimana pak menjelaskan hal itu oh ya jadi kalau buat pertimbangan ya kan amal perbuatan baik kita ternyata lebih lebih ringan daripada kejahatan kita kan nah disini kalau kita dimasukkan ke neraka bisa dipahami ya jadi kalau kebaikan kita ini amal perbuatan baik kita ya kan tahu-tahu lebih ringan lebih sedikit daripada kejahatan yang kita lakukan sementara kita tidak sirih ya kan nah kemudian amal perbuatan kita lebih sedikit yang kebaikannya ternyata lebih banyak kemaksiatannya ya masuk neraka dulu dicuci dulu supaya bisa masuk ke alam surga itu berarti kalau begitu di islam itu surga itu tidak kekal apa ya eh neraka itu tidak kekal surga surga kekal neraka kekal atau neraka kekal coba bagaimana surganya kekal neraka kekal bagaimana surganya kekal nerakanya kekal tetapi yang menjadi yang manusianya yang masuk itu yang masuk ke dalamnya belum itu kekal karena nanti kan di apa dicuci istilahnya bahasa kasalnya kalau bahasa agama tidak dikatakan dicuci hanya bahasa agama itu dikatakan dimasukkan ke neraka dulu sesuai dengan kejahatannya itu nyesuaikan dengan kebaikannya dulu lalu dimasukkan ke surga itu saja seperti itu dalam islam seperti itu banyak hadis kita banyak dapat di hadis dulu ya nanti kalau mau buka ayat disini maka gimana lagi kita gak persiapan pasti ada lah mungkin itu gampang bahan carinya sekarang ini lebih praktis saya coba-coba dibuka di cuma gak 100% saya percaya ya kalau kita buka di google muncul ya kalau bapak gak percaya 100% gimana pak itu enggak kita kena maksudnya begini buka ya google nanti kita sesuaikan dengan original text maksudnya salinan originalnya kan ada macam hadis nanti kita lihat sesuai atau tidak berhentangan tidak dengan al-quran nah kan begitu oke padahal nih padahal nih malam pak ini mau nanya pak yang ditimbang itu yang baik apa yang benar pak yang baik yang benar sama aja lah menurut saya oh sama pak ya jadi kalau yang baik yang benar maksudnya benar dari segi apa jadi apa perbedaannya kalau di dalam islam itu pak benar dengan baik saya juga jadi kalau benar itu kalau menurut saya ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ini baik dan benar jadi dalam bahasa agamanya begini halalan toibah jadi baik dan benar dan baik jadi halalan itu artinya baik halal itu kan artinya yang diridai oleh Allah yang dihalal toibah baik benar itu halalan itu bisa mengarah kepada baik apa benar sorry ya terbalik jadi halalan itu aranya sesuatu yang benar halalan namanya yang benar itu yang baik kalau orang baik udah pasti benar itu baik gua belum tentu lah kalau orang benar itu pasti baik enggak pak itu betul jadi yang mana yang ditimbang dua-duanya jadi antara dua iya itu satu golongan satu kelompok baik dan benar satu kelompok istilahnya bahasa gimana kalau mau dianalogikan nah sekarang pak siapa yang ajarin umat muslim tentang yang benar dulu deh ya yang mengajarkan yang rasulullah lah dari mana dia tau pak tidak apa dari Allah dari wahyu dari wahyu iya wahyu dari Allah enggak dari siapa siapa masih dari Allah kenapa ini di jaman sekarang dari aku kan aku aku itu kan wahyu dari Allah udah kuasain pak enggak 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 mampu semuanya saya bukan bidang disitu saya lebih banyak kehadis oh berarti ini benar apa baik ini kalau yang maksudnya maksudnya enggak kalau misalnya kamu tahu yang benar tadi saya tanya berarti yang benar disitu ya tapi kalau mau tahu yang baik juga dari situ juga ini kalau sudah benar pasti baik kalau baik belum tentu benar oh gitu iyalah contohnya itu gimana pak dalam baik belum tentu benar contoh yang baik belum tentu benar tinggal kita pikirkan aja contoh ya kita makan babi misalnya kan karena babi itu kan mengenyangkan mungkin juga mungkin juga ada gijinya ya kan kan baik juga untuk tubuh kan tapi tidak dibenarkan oleh Allah nah itu yang dikatakan jadi dia baik belum tentu benar kan ya jadi kalau 10 kali 10 kali makan ayam 1 kali makan babi maksud merahkan kalau kita sudah mau makan babi dengan sengaja ya dengan sengaja iyalah kan makan ayam juga sengaja pak iya kalau babi kan dilarang kalau ayam kan enggak iya maksudnya kan ini kan benar kan ini kan ukurannya benar nih sekarang nah kita lakukan yang benar 10 kali 1 kali bikin yang salah gimana benar dan salah itu ada takaran karena ada tingkatannya ada timbangannya ada beratnya berapa kayak kita beli daging lah kan semuanya daging ada yang 1 kilo ada yang 10 kilo ada 100 kilo ada yang 1 ton kalau ukuran kebenaran itu benar itu adalah misalnya tadi pokoknya ujungnya tadi kan di Al-Quran lah gitu kan saya tanya udah nguasain belum? kan belum apa nguasain apa nih? ya udah tau semua apanya itu yang tau maksudnya semua gimana maksudnya berarti kan kebenaran itu kan kita harus tau dulu baru bisa lakukan oh iya seharusnya seperti itu nah berarti kan harusnya udah tau semua dong iya enggak semuanya kan kita manusia dari situ dari situ aja jadi kita kehidupan eh kita jujur aja kita enggak semuanya bisa tau ada hal-hal yang enggak mungkin kita belum pelajar dari karena ayat Al-Quran itu kan cukup puas lebih tau banyak apa lebih tau sedikit ya kalau tau banyak ya lebih dari 50% lah lebih 50% itu belum tau kan berarti kalau melakukannya gimana pak kurang dari 50% sudah lebih juga maksudnya gimana kan kebenar benar nih kan kebenaran kan pada nih pada nih tahu kebenaran kan itu dari mana ujung dari dari Nabi iya terus kan kalau sekarang jaman sekarang kan enggak ketemu lagi kan kan ada hadisnya nah dari hadis berarti padahal ini udah menguasai dong hadis sama Al-Quran ya kita kan sebagai umat Islam pun harus tahu lah Al-Quran walaupun enggak sepenuhnya yang kita ketahui tentang kehidupan kita tentang perbuatan kita misalnya saya misalnya mau makan makannya macam mana yang halal atau yibah yang dilarang oleh Allah apa misalnya oh makanan binatang yang bertaring ataupun babi ataupun darah betul kekendak nih boleh nah udah dilarang jauhi minta nyata tolat iya kan kuasa dari 100% kebenaran yang ada di sini padani baru tahu saya di bawah ini baru tahu nih belum melakukan loh pak maksudnya gimana nih oh yaudah mungkin lanjut dengan teman-teman yang makasih padani oke mungkin ada yang mau bertanya ini kaki silahkan ada di arah ini padani mau tanya dong boleh gak boleh kalau yang saya dapat jauh jauh kalau gak bisa ya gak diapakan itulah terbatasan yang pertama kalau di Kristen itu kita tujuan utama kita masuk sorga kan supaya bersama dengan Tuhan kami jadi kami bisa merasakan persekutuan bersama dengan Tuhan kami kan tujuan kami masuk di sorga nah lalu yang kedua kalau kita di eh kalau di Islam itu tujuan masuk sorga apa apakah 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 bisa bersama dengan apakah sama dengan kita bahwa kita bisa bersekutu bersama dengan Allah kita gitu lalu yang 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 kedua oh yang pertama dulu deh pak kepanjangan satu-satu dulu jadi kalau dalam Islam mungkin beda konsep ya dalam pengertian dalam Islam yang namanya surga itu tempat segala kenikmatan segala terkecuali yang namanya neraka itu tempat segala penderitaan dan kita harus menghindar makanya dalam Al-Quran mengatakan jadi kita itu minta kita masuk ke dalam surganya Allah untuk mendapatkan kenikmatan secara kenikmatan itu dan kita selalu bermunajat bermohon kepada Allah supaya kita jauhkan dari neraka yang penuh dengan penderitaan itu aja doanya makanya jadi kita itu menjauhkan diri kita dari penderitaan dan kita mendekati daripada kenikmatan yang Allah memberikan udah itu aja berarti sampai pada akhirnya pun umat Islam itu tidak akan bersama dengan Allah ya Pak ya ada suatu waktu ada ada waktu tertentu itu tapi tingkat turganya yang paling tinggi itu kata Allah ya itu bertemu kepada sang halik itu ada tetapi bukankah Allah tidak bisa masuk ke dalam ciptaan Pak turga yang tingkat tertinggi itu kan juga ciptaan Pak bagaimana Allah bisa masuk dalam ciptaannya Pak Allah akan menampakkan wujudnya nah disitu kan Allah kan punya kuasa kan kegala-galanya dia mau menampakkan wujudnya di alam surga itu kan di alam surga Allah menampakkan wujudnya kepada hamba-hambanya yang beriman di alam surga itulah itulah suatu kenikmatan yang melebihi hamba-hambanya yang melihat itu hamba-hambanya melihat itu dia melihat dengan apa Pak kita gak tahu yang jelas kita hanya dibilangkan disampaikan orang-orang yang masuk ke surga itu bisa ketemu dengan Allah itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tersebut kebahagiaan melebihi dari yang lain itu gak tahu ya namanya perasaan kan berarti segala sesuatu yang ada di dalam surga Islam menurut versi Islam ini semuanya ciptaan kan ya Pak ya termasuk orang-orang yang di dalamnya yang nanti masih surga pun ciptaan ya Pak ciptaan lah mana pun lah semua berarti gini ketika orang-orang di dalam itu tadi Bapak bilang pada suatu titik suatu masa dia akan melihat taruhlah saya berasumsi saya berasumsi mereka melihat dengan mata mereka lah atau apapun itu nanti mungkin gak punya mata atau mungkin punya mata tapi setidaknya apapun itu pasti ciptaan gitu kan nah artinya ketika mereka melihat Allah mereka jadi kan mereka melihat dengan mata mereka dan dan Allah mereka itu masuk ke dalam apa proyeksi daripada Allah itu masuk ke dalam mata mereka berarti artinya ini Allah masuk dalam ciptaan dong Pak enggak lah loh iya dong saya sih enggak dia kan melihat sama lah kayak kita misalnya kita melihat kita melihat menggunakan mata kita maka proyeksi daripada benda yang kita lihat itu masuk ke dalam mata kita dan diproses oleh otak kita jadi artinya itu masuk ke dalam ciptaan masuk ke dalam ke dalam mata kita kan jadi kalau dibilang orang bisa melihat Allah pada satu titik berarti artinya Allah mampu dong Pak masuk ke dalam ciptaan Pak jadi begini apa namanya ya yang namanya di surga kita enggak bisa menyamakan dengan pandangan kita di dunia makanya saya enggak bisa menjelaskan sementara itu enggak bisa dan kami juga dilarang karena kami dilarang untuk memberikan keterangan tentang eksistensi Allah kami hanya diberi sebatas itu aja ya sudah kita mau mengejar siapa Allah dimana kami dilarang ya dan pasti semua di surga itu ciptaan berarti ketika orang-orang melihat Allah pada satu titik di sana ya pasti ciptaan itu melihat Allah ya padahal Allah kan tidak bisa masuk ke dalam ciptaan ya Pak kalau di surga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah bisa kita melihat Allah di surga ya berarti bisa dong Pak masuk ciptaan boleh dong Pak masuk ciptaan Allah kalau di surga itu beda kok dengan di dunia kalau di surga itu kita sudah tidak akan berpikir seperti kita apapun itu masuk dunia ciptaan surga itu ciptaan juga intinya kan itu substansinya kan ciptaan benar 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 ciptaan di ciptaan surga ciptaan neraka ciptaan berarti kalau bisa melihat Allah di surga berarti Allah bisa masuk ciptaan dong Pak itu saya tidak tahu yang jelas saya tergantung yang menilai kalau saya tidak berani menjelaskan seperti itu saya tidak mau kalau masalah surga itu kita analogikan dunia ini tidak bisa betul kalau kita substansinya begitu kalau kita substansinya makanya tadi saya tanya kan surganya ciptaan atau tidak kalau surganya ciptaan tadi kan saya tanya kalau esensinya kita kan kristen itu kita masuk surga tujuan utama kita adalah kita bisa memiliki persekutuan yang kekal bersama dengan Allah kan di surga karena Allah itu sudah pasti bersama-sama dengan di surga kristen itu Allah itu sudah pasti bersama-sama dengan kita semua gitu dengan orang-orang percaya yang masuk surga makanya tadi saya tanya di surga islam gimana kan Bapak bilang enggak ada memang saya dengarnya enggak ada tapi saya unik tadi Bapak bilang kok bisa melihat apa alam gitu kok bisa ada satu masa gitu gitu loh Pak iya ada masanya pertemuan dengan Allah ada masanya ada waktunya cuman enggak dicentukan ada masanya ada masanya Allah itu masuk ke dalam ciptaan berarti kayak gitu Pak saya sih enggak bisa mengarahkan ke sana pemikiran saya enggak boleh sirik saya tetapi tidak boleh melobihkan kalau bisa terbatas ya kalau bisa terbatas sebentar bro kaki mungkin perlu diberikan Pak Dhani kalau lagi bicara mungkin tidak usaha diputus supaya kita bisa nanti bertanya dari jawaban beliau silahkan bro lanjut sama Pak Dhani oke lanjut oke lanjut bro dilanjut aja bro cuma maksud aku kalau Pak Dhani lagi menjawab jangan langsung dipotong gitu aja supaya Pak Dhani bisa menjelaskan keimanannya dengan lebih bagus lanjut bro oke gitu aja masukkan aja masukkan oke oke jadi maksudnya yang saya pengen tanyakan yang tadi saya sebenarnya pengen pengen tahu bahwa apa sih keuntungannya masuk di surga Islam gitu kalau cuma kenikmatan kenikmatan seperti itu artinya kenikmatan seperti itu bahkan di dunia ini pun bisa kita dapatkan gitu loh kan nah kecuali yang nggak bisa kita dapatkan di dalam kekristenan itu adalah bagaimana kita bisa menghabiskan hidup kita secara kekal bersekutu kembali dengan Tuhan berada di dalam persekutuan yang abadi dengan Tuhan ya itu kan yang kita cari incaran kita makanya keselamatan kita seperti itu kalau di kalau di Islam kan tadi Pak Dhani ceritain oh ya kenikmatan dan setahu saya tidak ada Allah di dalam surga Islam gitu kan nah makanya tapi tadi Pak Dhani bilang ada satu masa di surga itu ada Allah umat bisa melihat gitu itu saya bingung berarti substansinya surga itu kan ciptaan tadi kan saya tanya surga itu ciptaan dan orang-orang yang di dalamnya itu ciptaan nah makanya itu kalau memang ciptaan semuanya dan orang bisa melihat Allah tapi artinya Allah bisa masuk ke dalam ciptaan dong gitu apa aja sih yang saya tanya jadi makanya saya katakan pemikiran kita di dunia itu berbeda berbeda dengan berada kita di atat ataupun di surga itu berbeda jadi jadi gak bisa kita bayangkan ya pemikiran kita contohnya begini aja gampang gampangnya begini kita lihat sejarah sejarah zamannya belum adanya peradaban yang maju iya kan pemikiran manusia yang masih dangkal iya kan kita belum menyadari itu contoh semandahulu belum ada yang namanya teknologi pemikiran orang jaman jaman sekarang jauh berbeda kan peradaban yang berbeda kemudian contoh gampangnya lagi kita simple sangat simple ini kita waktu bayi masih nyarap kita gak pernah berpikir apa yang kita pikirkan pada saat itu ya kan waktu kita masih kanak-kanak masih remaja nanti dah dewasa dah tua itu berbeda itu alam pemikirannya kayak saya dulu waktu masih kanak-kanak beda dengan umur saya yang sudah tua beda jauh pola pikir bola pikir saja berbeda nantilah kita pasti merasakan itu jernih lho Pak, jelas tapi saya ngomong disini dua kali bunyinya kayak ada roh apa yang masuk mungkin itu suara dari Bapak di surga memanggil Bapak untuk percaya Yesus itu bercanda Pak, bercanda lanjut Pak, lanjut dengan Bro KG Pak Dhani, iya nih suara saya juga menggema disini oh sama Pak Tian ya sama Pak, suara saya menggema disini oke, jadi berarti artinya kan terlepas dari seberapa maju nanti pemikiran kita seberapa maju pengetahuan kita nanti sesuai perkembangannya dengan hubungan teknologi tapi tetap aja semua itu ciptaan maju atau tidak ke pemikiran kita itu kan ciptaan jadi segala sesuatu itu ciptaan jadi yang saya mau tanya memang itu tadi, kok suktansinya ciptaan tapi premisnya Islam kan Allah itu gak mungkin bisa masuk dalam ciptaan makanya menolak menolak inkarnasi Yesus karena menolak kok Allah bisa jadi manusia karena Allah pencipta dan Allah tidak bisa masuk dalam ciptaan tapi kalau Bapak bilang di dalam surga Islam pada suatu saat nanti pada masa yang kita gak tahu orang-orang umat Islam yang ada di surganya itu bisa melihat Allah mereka Allah itu ada di surga berarti Allah itu masuk dalam ciptaan konsekuensi logisnya kan betul Pak ya nah itu bagaimana pengetahuan kalau memang itu dipercaya berarti artinya tidak ada masalah seharusnya untuk menerima firman itu bisa menjadi manusia gitu Pak nah itu aja sih jadi begini Allah itu oke jadi intinya begini yang Anda masukkan Allah itu kan maha segala-galanya dia mau menjadi apa saja bisa kok kalau dia mau tetapi disitu dikatakan ada mustahil ada bahasa kami itu ada sifat Allah itu yang mustahil contohnya begini aja makan ayam ya kan kita bisa makan daging tetapi kita juga bisa makan kotoran ayam bisa gak kita makan kotoran ayam pasti bisa kita cuman mau atau tidak itu sering saya sampaikan itu kepada kawan-kawan itu analogi yang sederhana ya manusia kan bisa makan ayam bisa makan kotoran kok bisa kok cuman mau atau tidak bisa dipahami gak mau atau tidak itu persoalannya bisa dipahami gak maksud saya nih jadi Allah itu mau jadi apa aja bisa kok dia maha kuasa cuman mau atau tidak kenapa saya katakan demikian karena di dalam ayah ini sebagai tempat ujian kepada manusia manusia itu kan untuk di uji kalau manusia ini gak perlu di uji ya gak perlulah apa namanya diciptakan dunia langsung aja manusia dimasukkan ke surga ngapain capek-capek ciptakan dunia misalnya kalau berdasarkan nalarki Allah menempatkan manusia di muka bumi ini kenapa gak langsung aja ke surga yang penuh dengan kenikmatan nah disitulah iya kenapa itu Allah itu menjadikan manusia makanya Allah katakan Allah menciptakan manusia ini untuk di uji sejauh untuk di uji aja iya apa gimana gak jelas suara yang pun putus tapi tapi pak berarti berarti asensi dari iman islam pun sebenarnya Allah tanggung Allah itu bisa untuk menjadi manusia kan Allah bisa masuk ke dalam putaan mbak segala-galanya bukan cuman kepada manusia kepada batu pun Allah bisa kok kepada pohon juga cuma mau atau tidak gitu ya pak ya Allah iya dia kan dia kan maha kuasa maha segala-galanya tanpa terkecuali cuman tinggal mau atau tidak contoh minyak makanya saya katakan tadi analoginya sekarang manusia bisa makan ayam bisa kan makan kotoran ayam tapi yang gak bisa saya mau tanya setuju pak setuju nah seperti itu Allah tapi itu analogi analogi yang lebih lebih mendekati untuk mencerna itu itu lebih lebih gampang seperti itu kamu atau tidak tapi perlu apa tidak keperluannya apa ya jadi jadi gini pak maksud saya kalau itu bisa kalau memang seperti kata bapak bahwa di dalam doktrin Islam pun Allah sanggup masuk dalam ciptaan nah terlepas dulu sekarang apa keperluannya ya apa keperluannya terlepas itu dulu berarti bagaimana dengan polemikus polemikus Islam yang suka menentang Kristen bilang oh gak mungkin Allah bisa masuk dalam ciptaan kok beratnya pencipta tidak boleh masuk dalam ciptaan nah itu gimana itu pak kok banyak yang yang beredar ngomong begitu gitu ngomong begitu gitu itu kan orang yang ngomong makanya saya katakan umat Islam itu tidak seluruhnya memahami tentang ajaran Islam tidak seluruhnya bahkan kalau di apa biarawati ya saya juga kadang-kadang suka juga mendengar Irene Handono itu dia mengatakan umat Islam itu khususnya di Indonesia itu yang benar-benar mengerti tentang ajaran Islam hanya 10% itu dari Irene ya kalau dari Rasulullah lain lagi apa kata Rasulullah akan datang saya tipin sama umati maksudnya umat Muhammad itu yang benar-benar memahami yang mau memahami ajaran Islam hanya 0,001% bayangkan bukan 1% 0,001% itu sudah dibuatkan sudah dibuatkan oleh Rasulullah jadi maksudnya gini dari setibu umat Islam hanya satu ajaran Islam dan kami yang mengerti ajaran Islam itu tidak heran kalau ada Islam KTP bajunya Islam tapi mereka pemahamannya jauh sekali itu kami tidak heran karena sudah didumpatkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu apapun kondisi umat Islam sekarang ini sudah tergambar saya kadang-kadang merindih kalau lihat membaca hadis itu betapa luar biasanya Rasulullah memberikan gambaran tentang kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah dia sudah menceritakan itu makanya dikatakan waktu dia sebelum dia wafat setelah kuali Ali akan mati terbunuh dia tahu bayangkan itu sudah tahu dia tiga sahabat yang khalifah ini akan mati terbunuh kecuali Abu Bakar itu ada hadisnya sudah dibuatkan makanya Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah Rasulullah setelah Abu Bakar barulah Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab mati terbunuh sesuai dengan membuatannya setelah Umar kembali kepada Usman mati terbunuh juga kemudian Ali mati terbunuh juga itu sudah dibuatkan bahkan kondisi pada saat ini Rasulullah juga sudah menubuatkan jadi kami yang mengerti dengan ajaran Islam ngapain sudah peduli-peduli itu ya kan itu sudah sudah dibuatkan oleh Rasulullah sudah tahu kondisi umat Islam kondisi manusia itu Rasulullah sudah tahu makanya nanti setelah terburuknya ya umat Islam barulah Nabi Isa yang datang nah ini kalau kami amat ya bukan saya ya kami kami itu gak lama lagi Nabi Isa itu datang karena waktu kami waktu saya ya ada membahas menganalogikan antara teman-teman yang menguasai hadis yang menguasai tafsir itu ada perkumpulan namanya itu namanya Ijema dalam Ijema itu kami mengeluarkan apa istilahnya bukan dipadukan sehingga bisa menimbul apa membuahkan suatu analisa hasil analisa itu maka salah satunya adalah diprediksikan ya analisa kan prediksi itu itu tahun di bawah tahun 2030 Nabi Isa sudah datang itu analisa kami itu tahun 90 loh saya tahun 2024 sampai tahun 2030 itulah apakah 2024 atau 2027 atau 2028 yang pastinya dipastikan itu di bawah tahun 2030 Nabi Isa sudah datang itu analisa itu analisa Nabi Isa ya bukan kiamat jangan minta rapat bohong itu Nabi Isa aja belum datang karena Nabi Isa datang itu 40 hari eh 40 hari 40 tahun baru ada kiamat kiamat itu pun masih lama dan orang-orang Islam itu gak ada lagi sudah dimatikan oleh Allah yang tinggal adalah orang-orang kafir setelah Nabi Isa datang kedua kalinya buatan dari Rasulullah oke ada yang mau tanyakan jadi tujuan tadi kan mengatakan muslim dimatikan oleh Allah tujuannya apa itu pak setelah Nabi Isa supaya umat yang buat peninggalannya Nabi Isa Al-Islam itu supaya tidak merasakan kiamat karena kiamat itu luar biasa itu itu waduh sangat mengerikan sekali gak mampu kita lihatnya mungkin kita melihat ya kayak kita disini orang bukan kiamat terjadi itu bukan kiamat terjadi setelah Islam memolongi Yahudi sampai Yahudi ngumpet di di belakang apa pohon itu batu itu ini ada orang Yahudi sini itu itu belum itu belum kiamat itu datang Nabi Isa itu itu Nabi Isa itu Nabi Isa dengan Imam nanti itu kan mau kiamat pak iya mau sebelum kiamat kiamat akan terjadi ya di saat Esa memberah Yahudi sampai Yahudi ngumpet di belak pohon dan batu teriak ini belum iya jadi kita tau sama tau lah jadi gak usah kita ulang kita jujur aja kalau kita bilang tau pada nih jadi kalau disitu menceritakan itu kedatangan Nabi Isa itu ya Imam Mati dan Dajjal tiga tokoh yang nominal istilahnya oke Pak tadi Bapak bilangkan dinubuatkan oleh Nabi itu bahwa orang Muslim memahami ajaran Islam itu 0,01% kalau begitu Pak yang memahami kan kalau orang tidak paham berarti 0,01% 0,01% 1 perbanding seringan berarti kalau begitu sangat sedikitlah orang Muslim yang memahami ajaran Muslim kalau mereka tidak memahami berarti sudah pasti mereka tidak bisa melakukan dengan benar karena kan perbuatan yang benar itu lahir dari pemahaman yang benar berarti kalau begitu di dalam apa yang Bapak sampaikan itu berarti orang Muslim yang masuk surga itu sangat sedikit lompat yang selamat bahkan Bapak tadi dari awal mengatakan tidak ada kepastian juga bagaimana menurut Bapak itu putus oh iya Bapak tadi oke saya ulangi Pak ya saya ulangi kan Bapak bilang bahwa orang Muslim yang oke ini saya buat lagi orang Muslim yang memahami ajaran Muslim itu sendiri hanya 0,0 sekian persen berarti kalau mereka memahaminya sangat sedikit bagaimana mereka melakukannya karena tidak mungkin melakukan yang benar tanpa mengetahui yang benar Pak berarti bagaimana sebenarnya keislaman itu sendiri kalau seperti ini Pak sedangkan Bapak sendiri pun yang sudah memahami dalam pemahaman saya ya penilaian saya Bapak sendiri pun tidak memiliki kepastian bagaimana dengan mereka yang tidak memahami yang begitu banyak itu Pak bagaimana menurut Bapak ini ya itu kan bukannya zaman itu ada akan datang saya akan datang zaman ada fase ada fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 waktu di fase 4 inilah Islam dia pas 4 inilah 4 Islam sangat terpuruk itu keimanan dia Islam ramai melampaui yang lain itu nanti jauh oke pak satu lagi pertanyaan saya tapi itu tadi mereka hanya sebatas Islam saja saya mau bertanya lagi Pak Dani bisa enggak Bapak jelaskan bagaimana kekonsistenan ajaran daripada Islam tentang keselamatan mulai zaman Adam sampai zaman Muhammad bahkan sampai di akhir zaman seperti apa ajaran keselamatan mulai zaman Adam itu bisa Bapak jelaskan kita seperti apa orang selamat dan ini bisa Bapak jelaskan oke yang namanya Islam itu itu kan maknanya keselamatan asal katanya kan selama selama itu ada selama jadi kalau dipikirkan dipikirkan itu namanya Islam itu namanya apa ya bajannya itu isem makan isem 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 makan ya ada isem lah ya kan itu yang dimaksudkan jadi zaman yang diadam jalani selamat ada keselamatan itu zaman yang diadam kan ini Adam juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah misalnya tapi belum ada umum yang dekil belum karena mereka masih belum ada hukum-hukum yang diperintahkan ataupun dilarang secara di sekarang karena umat manusia pada saat itu kan enggak begitu setelah zaman Nabi Adam timbul dia punya anak kabil ataupun dengan kabil kalau kami nyebut kabil 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 tidak mulai timbul ketahatan selah banyaknya zaman Nabi Idris ya kan Nabi Nuh Nabi Nuh kan ada pemusnahan juga pemusnahan pada manusia ya kan kita tahu kan sama-sama punya kitab berarti kalau di dalam ajaran muslim ini sampai sekarang Nabi Nuh melahirkan Pak Dhani apakah berarti kalau dari penjelasan Pak Dhani yang saya pahami berarti di dalam Islam sendiri tidak ada konsep Allah yang jelas bagaimana upaya Allah itu menyelamatkan manusia tetapi upaya Allah itu hanya memberikan hukum maka keselamatan manusia ditentukan oleh manusia siapa yang mau melakukan hukum itu selamat yang tidak melakukan masuk neraka bahkan menurut pernyataan Pak Dhani dari awal tadi belum tentu padahal menurut kami Pak Dhani ini salah satu Islam terbaik tapi Bapak sendiri mengatakan bahwa Bapak sendiri pun tidak pasti jadi keselamatan ini bagaimana sebenarnya posisi Allah dan posisi manusia apakah Allah hanya berikan hukum habis itu lepas tangan jadi terserah manusia itu bagaimana Pak Halo Pak iya kalau Allah sudah mendatangkan hukum ya sudah memberikan hukum ataupun ketetapan kalau bahasa agama kalau bahasa agamanya adalah hukum Allah itu artinya ketetapan Allah jadi kalau Allah sudah memberikan ketetapan sudah memberikan aturan sudah memberikan hukum-hukumnya supaya kita ini yang banyak ya kan supaya kita bisa berbuat baik supaya mengikuti perintah dan menjauhi lari agar kita terselamat suara padanya putus-putus itu aja padanya suaranya putus-putus ini suaranya juga bergemai kok bisa ya ada roh-roh yang masuk oke itulah dulu Pak dari saya atau ada teman-teman lagi tadi Pak domba kecil angkat tangan ada lagi mau ditanya aku mau nanya Pak Dhani Pak Dhani kalau misalnya Pak Dhani meninggal misalnya terus tidak masuk surga tapi masuk meneraka putus-putus tidak bisa didengar ini kalau misalnya Pak Dhani pada akhirnya ini masuk neraka sedih tidak Pak kecewa tidak Pak tidak Pak kita yang namanya manusia kan tergantung Allah kalau kita mau dimasukkan keduduk atas perbuatan kita kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri rela tidak Pak Dhani iya kan kalau kalau Allah mau memasukkan kita tetap selera padahal sudah berusaha maksimal gitu kalau kita sudah berusaha maksimal menurut kita menurut Allah kan beda iya tapi kecewa hanya bisa berharap kepada Allah kita enggak tahu kita belum sampai ke sana kan bagaimana kita mau bayangkan sesuatu yang belum kita alami kalau seandainya Pak Dhani ternyata diujung nanti sedih enggak Pak kecewa enggak jadi kami di dalam Islam itu dilarang banyak dilarang dalam Islam contoh kami dilarang mengandai andai kalau mengandai andai kata Rasulullah itu adalah buat setan kan tadi kalau ditanya Pak Dhani yakin enggak masuk surga kita harus kalau kami sebagai kemah Islam harus yakin sesuai dengan perbuatan kita usah kita ada perbuatan baik yakin kita punya keyakinan sendiri dari dalam bukan dari luar yang dibicara dalam hati jadi di dalam hati kita enggak boleh mengucapkan jadi iya kalau kita mengucapkan itu bisa menimbulkan kesombongan kalau kita sudah ada kesombongan disitu nah disitulah iblis mudah masuk kesombongan itu di dalam hati apa di ucapkan di luar di luar di dalam hati enggak 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 dinilai Allah itu tidak menilai apa yang ada di dalam hati kita oh di dalam keyakinan itu ada kepastian kalau ya ada pastilah pak yang namanya keyakinan kalau enggak ada kepastian enggak mungkin kami berbuat sesuai dengan apa yang dipintakan oleh Allah kadang-kadang kadang-kadang kita yakin akan sesuatu tetapi belum pasti apa yang kita yakini itu benar-benar terjadi kadang-kadang contoh contoh nih kita yakin kita yakin misalnya kalau kita apa ya seorang anak dia sudah belajar begitu keras dia yakin bahwa dia akan menjadi juara kelas tetapi nanti kemastiannya ternyata ketika sudah diumumkan hasilnya dia tidak masuk ranking tiga besar melainkan dia mungkin ranking sepuluh padahal dia sudah yakin seyakin-yakinnya dengan segala usaha dia dia akan mendapat juara satu juara kelas nah jadi itu artinya menunjukkan bahwa keyakinan kita itu tidak selalu disertai dengan kepastian artinya kita boleh meyakini segala hal tetapi itu tidak 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 berarti membuat apa yang kita yakin itu menjadi suatu kepastian yang akan terjadi di masa depan kita ataupun di dalam kehidupan kita Pak makanya tadi saya tanya di dalam keyakinan Bapak itu sudah ada kepastian atau enggak karena kita bisa meyakini hal-hal yang tidak pasti kita juga bisa meyakini segala sesuatu yang menurut kita mau kita yakini gitu Pak Tadi kan saya katakan yang namanya keyakinan ya itu keyakinan untuk diri kita kepastian itu haknya Allah contoh kita belajar kamu tadi katakan kita yakin ini dapat mengisi soal ya kan dengan 100% benar menurut pengetahuan kita ya kan kalau kita sudah yakin saya yakin juga itu Pak nilai paling tinggi kalau ada keraguan sedikit saja oh ini saya ragu kok soal ini benar atau salah nah disitu kita sudah salah yaudah jangan kita bicarakan keyakinan lagi sudah ada keraguan maka di dalam Islam itu tidak ada keraguan lagi tidak ada istilahnya keraguan di dalam Islam itu kalau orang yang sudah memahami ajaran Islam saya pastikan dia tidak ada keraguan kalau Pak tadi sudah paham oh iya sangat paham 100% iya sangat paham maka tidak ada keraguan bukan saya sekali lagi saya katakan saya tidak ada keraguan di dalam ajaran Islam 100% sedikit saja tidak 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 maksudnya tadi kan kepastian untuk keselamatan ini Bapak Jani yakin padani masuk surga karena saya berbuat baik kan yang tahu masa saya harus membuka air saya kan tidak mungkin penipasi saya kan bisa tapi kan di dalam hati Nurani padani sendiri berbicara kan maksudnya padani oh iya saya pernah punya keyakinan begini saya 100% saya yakin waktu itu ya dulu ya waktu saya dipondok di pesantren ini fakta saya bicara fakta saya bicara fakta waktu saya berada di lingkungan pesantren selama 5 tahun itu saya meyakini kalau saat itu saya meninggal saya diwafatkan oleh Allah saya yakin saya masuk rumah saya yakin yakin karena lingkungan saya waktu itu lingkungan bagus kan siapa istilahnya steril dari hal-hal yang berbau maksiat karena lingkungan saya lingkungan pesantren jadi yang berbau maksiat itu sudah jauh dari pandangan saya dari perbuatan saya makanya saya pernah berdoa ya Allah saya bilangkan sekiranya engkau mencabut nyawa hambamu ini saat ini halang kebahagianya saya pernah saya ucap itu berdoa dihabis sholat bukan saya bohong ya saya jujur pernah saya berdoa seperti itu alangkah bahagianya hambamu ini apabila saat ini saya masih berada di pondok ini engkau cabut nyawa hambamu ini sebenarnya alangkah bahagianya tapi kan Allah berkendak lain atau nyawa saya masih ada sampai sekarang nah kalau di masa-masa sekarang gimana nah disinilah karena sudah terkontaminasi dengan pandangan maksiat yang penuh maksiat jadi tinggal kita menimbang antara 51% atau 55% ataupun 40% ya tapi tinggulani pak tinggal kita yang mengukur diri kita loh yang itu oh berarti tinggulani pak dan ini sekarang berimbang masih berimbang masih berimbang pak pak padahal maksudnya maksudnya itu apa maksudnya 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 contohnya ya kita melihat wanita melihat video porno itu kenapa maksudnya oh jadi maksudnya waktu disantran itu lingkungannya cowok semua gitu ya iya gak ada laki gak asa perempuan terus misalnya selama lima selama lima kalau misalnya ya misalnya titit ngacang itu termasuk masyarakat enggak pak misalnya termasuk masyarakat enggak pak gimana gimana titit ngacang gitu lah itu kan dosanya tapi lebih banyak pahala kita ya kan kita beribadah lengkap karena ada yang membangunkan kita sholat sholat tahajudnya subuh gak pernah selama lima waktu kan gak pernah tinggal kalau sekarang kan saya kadang-kadang tinggal juga kalau sholat itu misalnya kan padahal yang dosa itu kalau berdoa itu sholat itu minta ampun gak minta ampun dosa gak ya tetap minta minta lah setiap doa abis sholat itu pasti minta ampun astagfirullahaladzim mingkulizambin watu bilai astagfirullahaladzim kan sering kita dengar di masjid itu astagfirullahaladzim mingkulizambin watu bilai astagfirullahaladzim itu sering kita ucapkan astagfirullahaladzim itu katanya minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa saya itu selalu kita ucapkan abis sholat itu wajib itu istilahnya ya termasuk wajib oke teman-teman mungkin karena sudah cukup lama Pak Dhani kita tanya dan beliau sudah memberikan jawaban keyakinannya mungkin supaya berimbang Pak Dhani mungkin waktunya Pak Dhani bertanya kepada atau masih ada yang mau bertanya mungkin siapa lagi yang mau bertanya sama Pak Dhani saya domba kecil tinggal domba kecil oke diberikan boleh Pak Dhani ya habis ini nanti ya habis ini nanti Pak Dhani yang bertanya supaya berimbang Pak jadi supaya informasinya terimbang nanti Pak Dhani bisa mempertimbangkan apa yang kami jelaskan tentang keimanan Kristen nanti kami juga sudah mempertimbangkan apa yang pada disampaikan itu oke silakan Pak domba kecil aku tanya tentang lima lima apa coba namanya berpercayai Allah tidak Tuhan sayang Allah dan Muhammad sholat shakat infak dan naik haji iya kuasa dan haji rukun islam hukum oh ya hukumannya arkanur islam akhirnya rukun rukun oke lah namanya rukun islam jika umat islam meninggalkan satu sholatnya itu hukumannya apa Pak dosa kan itu ketentuan lima dari rukun lima rukun itu harus dijalankan jika salah satu tidak dijalankan dia tidak akan selamat benar tidak Pak enggak itu artinya berdosa itu artinya berdosa makanya ada timbangan kan ada timbangan sekarang kita sholat berapa kali kita sholat kita kan berimbang kan ada timbangan jika tidak sholat satu kali Pak iya kan satu kali tidak sholat yang empat dosanya tetap ada tapi kan diimbangi nanti boleh ditipa dengan dacing ataupun wajan nah ya bahasanya tidak ada timbangan tidak ada timbangan Bapak enggak tahu ya kalau meninggalkan satu sholat subuh aja itu sudah termasuk sudah berapa tahun puluhan tahun apalagi satu hari itu kalau ya kalau Bapak kadang enggak tahu nanti cari tahu aja iya cuma itu aja satu wajah nah terusnya enggak bisa ke Mekah naik haji gimana itu Pak itu kan dalam maksudnya manis tata konsep keselamatan Islam dari rukun Islam itu Pak dasarnya iya benar saya ditanya apa ya teman sholat tadi karena Bapak enggak tahu ya sudah lewat aja karena meninggalkan satu sholat itu seperti meninggalkan sholat selama berapa puluh tahun itu aku tahu dari teman saya Ustaz bahwa susahnya masuk Islam tidak segampang yang Anda pikirkan wah nanti aja nanti jika benar apa salah saya bantah itu saya bantah kenapa saya bantah itu tidak ada dasar hadisnya karena pedoman umat Islam itu cuma dua Quran dengan hadis bukan perkataan ulama-ulama yang mengaku-ngaku ulama apalagi yang mengaku-ngaku ulama apalagi cuma Ustaz ini enggak bisa lah pedoman kita umat Islam itu ya pertama adalah Al-Quran itu ada di Abu Abu enggak 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 ada di hadis itu Pak baru saya cari dari barusan ya itu ada di hadis Ibnu Abbas hmm sahih atau enggak enggak tahu aku lah ini kan karena teman teman saya Ustaz itu ngomong itu dan itu ada di hadis jika satu kali meninggal sholat subuh maka hukumannya adalah masuk neraka selama 30 tahun sedangkan satu hari di neraka sama dengan 60 ribu tahun di dunia artinya satu kali tidak melaksanakan sholat subuh maka kita akan mendekam 60 ribu tahun di neraka enggak tahu lah nih Pak benar apa tidaknya tapi saya baca di Ibnu Abbas Pak yang namanya hadis yang namanya hadis itu adalah perkataan Rasulullah ya kan utapan Rasulullah ketentuan Rasulullah perbuatan Rasulullah itu dikatakan hadis kalau hanya orang yang mengucapkan misalnya contohnya begini saya berdasarkan pengamatan saya bahwasannya kalau kita sholat itu meninggal kata turaka satu waktu kita masuk ke neraka 60 tahun itu kata perkataan siapa dulu kalau sholat di majelis haram Pak pahalanya seberapa itu seperti nah itu ada dua gunung uhud ya itu ada kata terobah hadisnya nabi pahalanya itu seperti dua gunung uhud dua kali gunung uhud nah itu bahasanya itu kan bahasa metapora bahasa metapora saya baca lagi iya iya saya baca lagi ini lagi Pak ya meninggalkan satu kali sholat sur sama dosanya dengan dosa membunuh seribu umat islam itu bahasa dari mana perkataan siapa dulu di mana di situ sebelumnya iya ini Pak Ibnu Abbas adanya gak kata nyara sebelumnya wah ini Ibnu Abbas ini apa Pak oh dia bukan nabi hadis itu Ibnu Abbas itu kan bukan nabi ianya sahabat rasulullah oh berarti ngawur berarti itu penjelasannya gak bisa dipercaya bukan dia yang ngawur biasanya penulis yang ngawur bukan ianya iya iya kalau hadis itu kan dibikin setelah wafatnya 120 tahun sampai 200 tahun berarti sekitar tiga generasi loh hadis itu ditulis setelah wafatnya rasulullah antara 120 tahun sampai 200 tahun baru hadis itu dibikinkan kitab hadis bukhari muslim tarmiji ibnu majah senar berdaun dan senar ahmad makanya waktu memikinan kitab hadis itu namanya sanat ada matan ada rawi kemudian rawi yang dipakai ulama yang apa ya yang bagus diterima itu adalah enam dikatakan kitab bu sitah enam kitab hadis nah ada juga ulama yang mutakhirin itu menambah di sembilan nah itu hadis tetapi yang benar-benar permanen istilahnya diakui keterangannya itu adalah enam bukari muslim karimiji ibnu majah dan senar ahmad nah itu yang diakui seluruh umat islam dunia tanpa ada yang apa namanya istilahnya apa ya tidak ada keselisihan disitu nah cuman di dalam masalahnya begini aja ada yang doi makanya di dalam hadis itu ada namanya syarah syarah itu artinya penjelasan dari penulis misal bukari yang menulis ini kan mengambil hadis dari mana sanatnya siapa-siapa sampai tidak keras lelah nanti kalau bukari ini bukari ini kan orangnya terkaiti ternyata yang menyampaikan ini salah satunya mereka itu suka berbohong itu dikatakan hadis da'i tapi tetap menuliskan tapi ada keterangan di samping di atas ataupun di bawah lalu di dalam salinan originalnya seperti itu jadi ada samping samping kiri kanan atas bawah itu ada namanya syarah penjelasan nah disitu jelas itu jadi oh ini orang ini dari diceritakan misalnya mas siapa pesanatnya misalnya kayak yang terkenal bukan terkenal ya tapi dia masih kecil malik misalnya kan malik apa namanya dirawikan oleh abbas lah oke abbas abbas ini siapa dikasih keterangan oh ternyata abbas ini adalah pamannya rasulullah nah itu diceritakan atau siapa lagi yang menyampaikan dari jubair 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 mendapatkan dari abbas misalnya ini kan abbas mendapatkan dari rasulullah nah di jubair ini siapa orang mana dia nih siapa nama orang tuanya anak siapa dia jubair ini nah itu ada namanya syarah bagaimana wataknya si jubair ini oh wataknya dia jujur nah dikatakanlah hadis ini hadis sahih nah nanti ada lagi yang muslim ternyatanya sama juga hadisnya yang didapat oleh Bukhari nah disini dikatakan hadisnya Mansur artinya semuanya sudah menguasai setelah hadis Mansur itu ditingkatkan menjadi hadis mutawatir nah sudah mutawatir itu sudah dikelompokkan ke dalam hadis mutawatir itu sudah tidak diganggu-gugat lagi pasti benar sudah itu contoh hadis mutawatir masa shorat lima waktu kan dalam Al-Quran kan tidak ada lima waktu subuh asal pun itu tidak ada keterangan dalam Al-Quran mana ada Allah memerintahkan dalam Al-Quran itu shoratlah subuh hari shoratlah yuhur shoratlah asyar shoratlah maghrib atau shoratlah pada waktu isya enggak ada enggak ada enggak mah keren cari sampai bocak kepala kita enggak ketemu yang ada di mana di hadis hadis ini lihat dulu oh hadisnya mutawatir atau enggak oh mutawatir ya sudah enggak bisa diganggu-gugat itu namanya hadis mutawatir oke oke Pak intinya kan itu tadi satu lah yang meninggalkan shorat itu sudah dikatakan kafir oh iya benar hukumnya kalau kakak betul kalau mantar aku salah bakat kabar ya dan jika meninggalkan shorat hukumannya sudah ada dan kebanyakan ya itu Bapak setuju apa tidak yang saya lecahkan itu salah apa benar itu usahnya Bapak tadi katakan yang menulis itu enggak benar orang enggak benar yang menulis loh kak ya bukan sahabat yang menulis saya enggak tahu siapa yang menulis oke lanjut dengan lain oke mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin kita kasih kesempatan Pak Dhani yang bertanya tentang keselamatan dalam Kristen bagaimana menurut kawan-kawan semua silahkan silahkan oke silahkan Pak Dhani supaya sering kita berimba dijawab aja dulu bagaimana keselamatan di dalam Kristen nanti kan baru saya bertanya akan dijelaskan dulu bagaimana keselamatan di dalam selamat menikmati selamat menikmati